Usia boleh tua, namun kegigihannya dalam bekerja patut diajungi jempol. Mbah Sarni, yang sudah berumur 110 tahun, tetap gigi bekerja keras dan tekun membuat kerajinan rumahan berupa gerabah. Meski sudah berumur 110 tahun, dirinya masih jeli dalam melihat maupun mendengar. Selain itu, juga masih tangkas untuk membuat gerabah. Mbah Sarni bertempat tinggal di Desa Ngunut, Kecamatan Kawedanan Magetan. Dalam kesehariannya, Mbah Sarni dibantu oleh anaknya yang perempuan bernama Karniem, 60 tahun, dan cucunya yang bernama Tegu Santoso, 35 tahun. Gerabah yang ia buat berjenis cobek atau yang biasa disebut dengan bahasa Jawa layah. Dalam seharinya, ia mampu memproduksi gerabah sebanyak 30 buah. Kerajinan cobek berbahan baku tanah liat ini sudah turun-temurun dari nenek moyangnya terdahulu. Sarni mengaku, untuk menunjang stamina dirinya agar tetap fit dan segar bugar, ia hanya rutin mengkonsumsi sayur-mayur termasuk daun pepaya. Jangan, milahnya kapan damel layah ini, Mbah? Ini damel layah ini sudah berapa 2 tahun. Sarni mengaku, ini damel layah ini sudah berapa 2 tahun. Ini damel layah ini sudah berapa 3 tahun. Yang tinggal yang ditanggil. Yang tinggal yang ditanggil, itu ada yang diantang, kekep. Nah, ini namanya sudah berapa 3 tahun, 3 tahun itu berapa 3 tahun. Jadi, semua damel layah ini sudah berapa 3 tahun? Saya tidak berapa 3 tahun. Dengan adanya perajin gerabah seperti Mbah Sarni, semoga menjadi motivasi kita agar tetap semangat dalam berkarya dan mau bekerja keras, meski harus menjalani pekerjaan yang berliku dan penuh perjuangan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari Magetan, Joko Prayitno, melaporkan. Terima kasih telah menonton!